Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mendownload file dari link Google Drive supaya tersimpan di penyimpanan HP, yaitu di folder download. Biasanya, ketika kita akan mendownload sebuah file yang disimpan di Google Drive, maka untuk file tersebut akan langsung tersimpan di Google Drive kita. Dan ketika kita coba untuk mendownloadnya, maka untuk file mentahan tidak akan tersimpan di penyimpanan HP. Oke, melainkan langsung membukanya. Oke, untuk bisa menyimpan file yang di-download dari Google Drive, ada cara yang sebenarnya sangat mudah. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk linknya ini menggunakan browser yang ada di HP kita. Klik titik 3 yang ada di bagian atas, lalu kalau misalnya ada Chrome, silakan buka Chrome. Nah, di sini pun belum bisa ya. Kalau kita download, tetap saja harus masuk ke Drive. Sekarang kita copy untuk linknya ini. Oke, kita copy. Berikutnya, setelah itu kita klik titik 3 yang ada di atas, lalu pilih tab samaran baru. Nah, sekarang untuk linknya kita masukkan di sini. Oke, tampilannya sama. Kemudian sekarang baru kita download. Nah, tampilannya sudah kelihatan berbeda ya. Kemudian di sini kita perbesar. Lalu di sini kita pilih tetap download. Oke, download. Ya, sudah berhasil. Dan filenya sekarang bisa tersimpan di penyimpanan internal, yaitu di folder download. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.